Intro Rahayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Ganti suasana background Ini karena Kamar saya yang biasanya Saya pakai untuk kerja itu Diinginkan untuk ditempati oleh Istri saya yang sedang ambil tua Mau melahirkan Jadi saya ngalah saya migrasi Pindah ke kamar lainnya Begitu Ini Kondisi new normal akhirnya Di kamar ini ya Kondisi new normal dan saya bisa Beradaptasi begitu Dan mengenai kondisi New normal yang ada saat sekarang Ini teman-teman Intinya Semua orang itu Dalam kondisi susah ya Jadi saya pun Juga dalam kondisi yang susah Bahwa Saya itu Awalnya membangun tempat ini Terus menggunakan uang di bank Agar Apa itu bisa mencicilnya Saya pergunakan untuk Kos-kosan ada Belasan kamar kos disini Dan Dalam kondisi sekarang Banyak yang keluar dari kos Karena Covid ini Dan Ya ini Akhirnya ya Agak kesulitan untuk mencicilnya Saya juga harus kerja sana sini Yang lain-lainnya Saya Seorang arsitek Sehingga Bisa Berbuat yang lebih dari Hal-hal yang Biasa saya Apa Lakukan sehari-hari Begitu Terus dalam kondisi itu juga Ada Kebutuhan biaya Untuk istri saya Yang akan melahirkan ini Istri saya tidak ingin Melahirkan di tempat yang umum Saya Seharusnya bisa menggunakan BPJS Kalau Pakai BPJS itu Saya selalu kelas satu Karena saya Pegawai negeri Yang sudah punya pangkat Begitu Dan Ini Khawatir Tidak Untuk melahirkan di tempat umum Sehingga nanti Akhirnya tertular COVID Atau Corona Ini ya istri saya Menggunakan Akhirnya memilih tempat Yang Apa Khusus Mahal di rumah sakit putri Di Surabaya Itu tempatnya kemarin Cucunya Burisma juga Melahirkan di sana Begitu Jadi Ya Itulah Kondisi Baru Yang kita harus Bisa beradaptasi Kalau tidak Kita itu hidup Maka itu Istilahnya Tentang spiritualitas Merdeka Atau mati Kita mau mati Atau kita mau merdeka Tetap kita harus berperang Jadi Kondisi seperti ini Perangnya juga Bukan perang Secara Nyata Dengan senjata Tetapi perang Agar bisa hidup Dan berkehidupan Secara Baik Begitu ya Ini saya contohkan Di rumah sakit Putri saja New normal Yang ada di sana Ketika saya mengantarkan Istri saya itu Ya Standar operasional Kita masuk Diperiksa Tentang suhu Begitu Kalau Terus kemudian Kita Juga Apa itu Tidak bagus Kondisi suhunya Ya kita akan Dipinggirkan Untuk tidak masuk Kita demam Bukan karena Covid Begitu saja Kita harus Pinggir Terus kemudian Juga Harus Menggunakan Masker Saya lihat di beberapa Pertokohan besar Itu juga harus Menggunakan Masker Kalau terus kemudian Berbelanja Begitu Terus saya kira New normalnya itu Seperti itu Tatanan baru Terus kemudian Selalu jaga jarak Begitu ya Di rumah sakit itu Pasien yang duduk Beripit-ipitan Saling sapa Ceria Begitu ya Akhirnya menjadi Individualis Gitu Jadi Berkumpul dengan Pasangannya masing-masing Di tempat yang Berjauhan Pada saat Istri saya diperiksa Oleh dokter pun Gitu Perawatnya itu Tidak berani Tidak memegang Istri saya sendiri Ketika suruh Membuka baju Suruh Membuka baju Sendiri Jadi Begitu Dokternya pun Juga ada Kaca Gitu Untuk Melakukan Jadi itu Saya kira yang bisa Kita pahami Tentang New Normal itu Masalahnya Seperti itu ya Jadi Yang dipermasalahkan Sekarang ini kan Ketika Pemerintah kita Sudah berubah Yang untuk menjalankan New Normal Itu pertimbangannya Itu adalah Merdeka atau mati Itu Kalau kita tidak Menjalankan New Normal ini Maka kita mati Begitu Sudah saya Sebutkan ya Sebenarnya Begitu Sejak tanggal 2 Mei itu Kita sudah Selesai Sudah bisa menangani Covid Begitu ya Memang Data dari awal itu Selalu itu bertambah Dan itu tidak akan berkurang Tetapi kalau Anda melihat Jumlah orang yang dirawat Itu sudah Mulai Mendatar Jadi kalau jumlah pasiennya Itu bertambah Begitu Tapi Ketika Jumlah pasien ini Bertambah Dikurangi oleh jumlah pasien Yang sembuh Maka jumlahnya Menjadi mendatar Dan pada grafik sekarang ini Kondisinya Yang Yang dirawat Dan Yang sembuh itu Sudah Hampir sama Begitu Jadi Tanggal 1 Juni Jadi 2 Mei Dan 1 Juni 2 Mei itu Covidnya Sudah bisa teratasi Tanggal 1 Juni Itu Saya kira sudah Tinggal menjalankan saja Apa itu Permasalahan Penanganan ini Jadi Intinya Kita itu bagaimana Caranya agar tidak tertular Begitu saja kok Jadi Hidup secara normal Tapi tidak tertular Nah Terus kalau ada wacana-wacana Kenapa mal dibuka Terus kemudian Masjid ditutup Begitu Ini Sangat danggal sekali Penalahannya Dan Rasanya jelas-jelas Ini tujuannya Politis untuk mengacau Begitu Karena orang Tentu bisa membedakan Antara mal dengan masjid Begitu Ada juga Yang mengatakan Kenapa mal dibuka Warung itu ditutup Begitu Sama Ini adalah politis Yang tujuannya Untuk merendahkan Merasakan Bahwa Ini rezim Yang berkuasa Orang-orang kaya Saja yang diizinkan Begitu Oke Kita bahas Mall dan warung Begitu ya Di mall itu Sama seperti yang ada Di rumah sakit putri Standar Standar operasionalnya Harus menggunakan masker Saya tadi bilang Di tempat perbelanjaan besar Itu harus menggunakan masker Begitu Kemudian harus jaga jarak Terus pada saat Membuka tangan itu Dengan siku Begitu Tidak boleh bersentuhan Semuanya itu Standar operasional Seperti itu Di mall Di pertukuhan besar Karena ada satpamnya Sekarang masalahnya Ketika itu Di warung-warung kecil Apakah bisa Menerapkan standar itu Saya lihat Sulit Saya Mencoba melihat Ada beberapa warung Warung kopi Begitu ya Biasanya orangnya Tetap berdekatan Biasa begitu Nah Di mall sendiri Misalkan begitu Kalau ada perusahaan Misalkan menyelenggarakan Restoran gitu ya Yang tidak memenuhi standar Pelaksanaan Mencucinya dengan benar Orangnya juga harus Menggunakan hand sanitizer Misalkan begitu Maka Akan diskors itu Rumah makan itu Tapi di warung-warung Siapa yang akan Skor gitu Piring Atau gelas Kopi Yang habis dipakai Oleh minum orang Berpenyakit Covid Begitu Kemudian Mungkin dicuci Tidak pakai Sabun Cuci hanya pakai Air saja Diminum kopi Oleh orang yang lain Sudah kena Siapa yang bisa Menetapkan aturan Bahwa dia Harus menggunakan Sabun pada saat Mencuci gelas Di warung kopi itu Siapa yang Menjadi polisinya Siapa yang mengawasinya Tidak ada Sedangkan di Pertukuhan besar Ada Itulah kenapa Jangan digoreng Halal semacam ini Mari kita mengerti Bersama Termasuk juga Yang ada di Mall Kenapa dibuka Dan masjid dibuka Karena mall itu Adalah bidang usaha Dan bidang usaha itu Penuh dengan aturan Dan kalau melanggar aturan Akan didiskualifikasi Terus kemudian Perusahaannya ditutup Ataukah Ijinnya dicabut Begitu Sedangkan di masjid Apa yang bisa Kita lakukan Orang tetap Sembayang Berimpit-impitan Siapa yang bisa Ramai Malah yang Melarang akan Dikeroyok Kalau kemudian Apa itu Menyuruh Sholat di masjid Dengan SOP Tidak bisa Orang ibadah Dengan SOP SOP-nya SOP sesuai dengan Ibadah itu tadi Kalau sholat Ya harus berimpit-impitan Kemudian Sujud Mencium Karpet Padahal karpet Mungkin ada yang Kena corona Karpet Dia mencium Karpet di bawahnya Terus kemudian Dia ketika sholat Ikut Cidatnya Di hadungan Hidungnya Nempel di karpet Ya sudah Dia akan tertular Kembali Intinya Pada tantangan Baru ini Bukan pada Masalah Mall Atau masjidnya Tetapi Siapapun Yang bisa Menyelenggarakan Standar Pelaksanaan Kegiatan Secara Normal Dengan Baru Dan Intinya adalah Bagaimana Tidak tertular Wabah Secara logika Bukan secara Metafisik ya Kalau secara Metafisik kan Tuhan Tempat ibadah Itu kan Tempatnya Tuhan Tidak akan tertulari Di tempat ibadah Itu metafisik Kita tidak Mengarahkan pada Metafisik Kita pada Spiritualitas saja Spiritualitas itu Semedi Puasa Mutih Itu tadi Dan itu Ya Dilakukan di rumah Saja Begitu Seperti biasanya Dari dulu Juga seperti itu Begitu Jadi Dari dulu itu Orang-orang Jawa Kalau melakukan Ibadah Tidak pernah Bersama-sama Ibadah itu Dilakukan secara Pribadi Di rumah Masing-masing Semedi Secara rutin Di rumah Masing-masing Terus Kemudian Ketika itu Melakukan Semedi Bersama Itu Hanya pada Acara-acara Besar Pada Peringatan Wuku Galungan Pada Peringatan Mangga Sri Apa itu Surah Terus Kemudian Pada saat Sedekah Bumi Setahun Hanya tiga kali Untuk berkumpul Terus Kemudian Kalau ada Pertemuan Mingguan Itu Hanya pada Padepokan Saja Seminggu Sekali Seperti Di Padepokan Mbak Legino Kumpul Seminggu Sekali Untuk Saling Belajar Antara Guru Dan Murid Jadi Perkumpulan Di Padepokan Itu Tidak Wajib Tetapi Kesepakatan Bersama Tidak Ada Di dalam Aturan Agama Di Jawa Begitu Itu Hanya Kesepakatan Bersama Karena Orang Ingin Selalu Belajar Saja Antara Guru Dan Murid Antara Bala Gino Dengan Orang Orang Yang Belajar Spiritual Di Bala Gino Jadi Dengan Kondisi Yang Covid Seperti Ini Akhirnya Pertemuan Mingguan Itu Juga Tidak Dilaksanakan Di Bala Gino Begitu Jadi Orang Silahkan Kembali Belajar Di Rumah Masing Masing Saja Begitu Dan Ada Acara Acara Yang Lain Juga Seperti Acara 40 hari Kemarin Itu Pertemuannya Sangat Terbatas Acara 40 hari Di Tempatnya Apa Itu Balagino Itu Tadi Jadi Mari kita Bersama-sama Menelak Tentang Kondisi New Normal Atau Tatanan Baru Itu Seperti Itu Jauh-jauh Sebelum Pemerintah Itu Mengumumkan Tatanan Baru Anda Bisa Lihat Di Video Saya Pesan Dari Yang Sabdo Palon Itu Perlu Ada Tatanan Baru Jadi New Normal Itu Adalah Normal Yang Baru Bukan Istilahnya Bukan New Normal Tapi Tatanan Baru Yang Dauh Dari Peranatan Anyar Kalau Yang Saya Dapatkan Dari Dauh Seperti Itu Jadi Peranatan Anyar Itu Yang Disampaikan Oleh Yang Sabdo Palon Itu Yang Seharusnya Dilakukan Begitu Oke Kita Menalahahnya Peranatan Anyar Ini Tadi Bahwa Ya Kita Ikuti Sajalah Apa Yang Ada Di Apa Itu Pemerintahan Begitu Ya Jadi Pada Prinsipnya Ya Kita Terapkan Saja Aspek Aspek Spiritual Dalam Tatanan Baru Tadi Karena Kalau Tidak Dilakukan Maka Ambrolah Negara Ini Karena Perekonomian Kacau Kita Akan Mati Daripada Mati Kita Harusnya Merdeka Jadi Semboyannya Adalah Spiritualitas Untuk Merdeka Atau Mati Kita Berjuang Seperti Di Era Zaman Kemerdekaan Dulu Begitu Nah Untuk Bisa Merdeka Atau Mati Hal Paling Utama Itu Mari Kita Berkehidupan Secara Normal Dan Pada Pokoknya Bagaimana Agar Kita Tidak Tertulari Wabah Begitu Nah Peningkatan Spiritual Teman-teman Masing-masing Di Rumah Itu Pada Intinya Menghindari Sial Jadi Jangan Sampai Kita Sial Terus Terkena Wabah Ini Oleh Karena Itulah Kita Harus Selalu Eling Lan Waspodo Sak Bejo Bejone Wongkang Pinter Isih Bejo Eling Wongkang Eling Lan Waspodo Jadi Itu Istilah Untuk Menghindari Sial Itu Seperti Itu Cara Menghindari Sial Dengan Tetap Eling Lan Mas Podo Berhati Hati Terus Kemudian Yang Keduanya Itu Bagaimana Dengan Prinsip Kehidupan Yang Baru Itu Kita Bisa Beradaptasi Jadi Menggunakan Masker Atau Menggunakan Apa Itu Shield Yang Untuk Menutup Itu Terus Kalau Pembergian Pun Juga Ada Aturan Aturan Yang Perlu Kita Lebih Laksanakan Dengan Hati Hati Jadi Kita Dalam Beradaptasi Itu Kita Sudah Tidak Lagi Seperti Dulu Kita Lebih Berhati Hati Dalam Segala Hal Banyak Bertanya Dan Mungkin Akan Banyak Aturan Kita Juga Harus Bisa Beradaptasi Terus Yang Selanjutnya Itu Mari Kita Mengupayakan Agar Bersama Sama Terhindar Dari Wabah Kalau Tadi Itu Secara Sendiri Kita Jangan Sampai Sial Terkena Wabah Ini Dan Ini Yang Paling Penting Mari Kita Bersama Sama Melakukan Kegiatan Agar Bisa Terhindar Dari Wabah Permasalahannya Itu Kan Yang Membuat Ini Ya Seperti Tidak Ada Hubungan Yang Membuat Kita Ramai Itu Kan Karena Grafik Yang Selalu Istri Saya Bilang Di Televisi Itu Ciaranya Gitu Gitu Ini Yang Bermasalah Di Televisi Itu Siaranya Menakutkan Terus Alwabah Ini Contohnya Ada Pernyataan Orang Bahwa Di Surabaya Kan Bisa Sampai Seperti Buhan Wah Langsung Boming Boming Macem Ketika Dianalisis Kalau Terus Kemudian Di Surabaya Itu Jumlah Pasien Yang 6 Kali Lipat Dari Yang Ada Sekarang Baru Itu Sama Dengan Buhan Untuk Jadi 6 Kali Lipat Ini Butuh Waktu Berapa Lama Ini Loh Justru Pernyataan Pernyataan Orang Orang Yang Yang Ngawur Ngawur Begini Yang Membuat Keresahan Di Masyarakat Keresahan Di Masyarakat Itu Bukan Karena Kondisi Atau Fakta Yang Ada Di Lapangan Tapi Karena Berbagai Macam Hal Ini Di Satu Sisi Anda Disuruh Disiplin Tidak Mau Protes Itu Mal Dibuka Masjid Ditutup Disiplin Tidak Mau Tetapi Di Sisi Lain Anda Selalu Menyalahkan Jumlah Pasien Yang Selalu Bertambah Padahal Jumlah Pasien Yang Selalu Bertambah Tadi Itu Akan Terjadi Kalau Anda Tidak Menjalankan Prosedur Ini Tadi Jadi Buah Si Malah Apa Itu Bingung Anda Ini Apa Itu Kita Ini Sepertinya Bagaimana Begitu Ya Atau Kalau Kita Dibalik Saja Gitu Ya Kita Tidak Perlu Mempermasalahkan Antara Mal Dan Masjid Kita Coba Melaksanakan Manut Saja Sesuai Standar Begitu Ya Terus Di Sisi Lain Kita Tidak Terpengaruh Dengan Jumlah Grafik Yang Selalu Bertambah Terus Tadi Gitu Tidak Terpengaruh Dengan Gorengan Gorengan Bahwa Surabaya Akan Menjadi Wuhan Kalau Kemudian Ini Kita Laksanakan Buruknya Apa Dengan Kita Melakukan Standar Operasional Kegiatan Untuk Hidup Di Peranatan Baru Ini Terus Kita Menjadi Tidak Terkena Wabah Terus Kemudian Di Sisi Lain Ketika Kita Apa Itu Tidak Tertakut-takuti Dengan Yang Lain Itu Maka Kita Menjadi Tidak Stress Tidak Banyak Teriak Teriak Justru Ketika Orang Teriak Teriak Mal Dibuka Terus Masjid Ditutup Orang Orang Yang Selalu Baca Berita-berita Menangkutkan Itu Tadi Kalau Orang Orang Tidak Membaca Berita-berita Yang Menangkutkan Tadi Memahami Data Secara Sebenarnya Seperti Yang Sering Saya Upload Disini Bahwa Data Jumlah Pasien Yang Sembuh Sudah Empat Kali Lipat Dari Jumlah Pasien Yang Meninggal Dan Ini Tidak Pernah Tercapai Sebelum Tanggal 2 Mei Sebelum Tanggal 2 Mei Jumlah Pasien Yang Meninggal Lebih Tinggi Daripada Jumlah Pasien Yang Sembuh Masih Sudah Dijelaskan Seperti Itu Juga Tidak Mau Paham Begitu Senangnya Senangnya Itu Dengan Sinetron Sinetron Buruk Yang Ada Di Grafik Wah Naik Sampai 25.000 25.000 Yang Tercantum Itu ya Pasien Dua Yang Awal Ini Yang Sudah Sembuh Itu Itu Masih Dicantumkan Menjadi 25.000 Ini Itu Anda Harus Paham Jadi Orang-orang Yang sudah Sembuh Masih Tercantum Disini Di 25.000 Itu 25.000 Ini Harus Dikurangi Dari Yang Sembuh Berapa Ini Tidak Sampai 25.000 Itu Anda Harus Paham Belum Yang Meninggal Juga Anda Senang Dengan Film Horror Senang Dengan Mak Lampir Senang Dengan Sunggel Bolong Kuntil Anak Begitu Anda Senang Ditakut Takuti Ya Memang Apa itu Ajaran Atau Keyakinan Kita Selalu Kita Selalu Ditakut Takuti Jadi Ya Agak Repet Jatung Kita Ini Menjadi Tidak Normal Karena Kita Selalu Ditakut Takuti Terus Masuk Neraka Nanti Begini Anaknya Nggak Nur Dia Akan Jadi Masuk Neraka Juga Nggak Makanya Kalau Orang-orang Jawa Itu Yang Spiritualis Itu Umurnya Panjang Panjang Karena Dia Penuh Dengan Ketenangan Jantungnya Berdetak Dengan Normal Orang-orang Puno Umurnya Panjang Panjang Sampai Ratusan Tahun Karena Apa Karena Dia Tidak Hidup Penuh Dengan Ketakutan Hidup Sudah Tenang Sudah Yakin Bahwa Nanti Kalau Meninggal Itu Akan Mencapai Kasam Purnah Empati Dengan Kehidupannya Tidak Penuh Dengan Ketakutan Prinsipnya Itu Berbeda Dengan Orang-orang Yang Berkeyakinan Diluar Dari Keyakinan Dan Budaya Nusantara Ini Ya Marilah Kita Bersama-sama Memahami Tentang New Normal Ini Dengan Spiritualitas Merdeka Atau Mati Begitu Jadi Jika Kita Tidak Melakukan New Normal Maka Runtuh Negara Ini Perekonomian Hancur Sudah Sulit Untuk Dibangkitkan Hutang Itu Menumpuk Dan Tidak Bisa Dibayar Kembali Negara Kita Akan Benar-benar Bisa Dipermainkan Oleh Negara-negara Yang Kuat Di Luar Negara Kita Beberapa Negara Yang Sudah Bisa Mengatasi Masalah-masalah COVID Ini Akan Menjadi Negara-negara Kuat Dan Mereka Yang Akan Menjadi Pemeran Dalam Kehidupan Atau Percaturan Di dunia Ini Jangan Sampai Negara Kita Akan Menjadi Dijajah Kembali Begitu Mari kita Perkuat Spiritualitas Kita Masing-masing Spiritualitas Merdeka Atau Mati Demikian Semoga Bermanfaat Bagi Anda Semua Semoga Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Mudaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Terima Selalu Terima